Legenda Danau Toba Kali ini saya akan menulis dan bercerita tentang Danau Toba dengan singkat Pada cerita ini juga dijelaskan dua legenda Yaitu sejarah Danau Toba dan Pulau Samosir Dari cerita rakyat Sumatera Utara Keindahan Danau Toba menjadi obyek wisata yang menarik dan ramai terletak di kota Medan Luas Danau Toba kurang lebih panjang 100 km Lebar kurang lebih 30 km Dan kedalaman danau mencapai 505 meter Pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Toba Sedang memancing ikan Umpan yang sudah dia lempar Akhirnya dimakan seekor ikan Betapa terkejutnya dia ketika melihat seekor ikan mas yang telah dia dapat Akhirnya Toba yang merasa bahagia pulang ke rumah Akan tetapi sayangnya semua kayu bakar di rumahnya sudah habis Dia menyimpan ikan itu di dalam wadah besar dan mencari kayu bakar Toba pulang dengan membawa kayu bakar Sayangnya ikan itu menghilang Dia hanya menemukan wadah yang berisi koin emas Ketika dia masuk ke dalam kamarnya Ada seorang wanita cantik yang sedang menyisir rambutnya Wanita itu akhirnya menjadi istri Akan tetapi dengan satu syarat Yaitu tidak boleh mengungkit asal usul dia Yang merupakan penjelmaan dari ikan Mereka kemudian dikaruniai anak laki-laki Bernama Samosir Setiap hari Toba bekerja banting tulang untuk mereka berdua Namun Samosir malah menjadi anak nakal dan pemalas Suatu ketika Samosir diminta untuk mengantarkan makanan untuk ayahnya Bukannya langsung pergi ke ladang Dia malah main bersama teman-temannya Bahkan karena merasa lapar dia memakan makanan itu Toba yang sangat lapar menunggu anaknya Tidak kunjung datang makan siang yang dia harapkan Samosir pun tiba Akan tetapi Toba sangat marah Karena anaknya telah menghabiskan semua makanan untuknya Toba yang telah marah memukul Samosir Dan mengucapkan kalimat Dasar anak ikan kepadanya Kemudian dia mengandukan itu kepada ibunya Dan ibunya memerintahkan Samosir untuk naik ke atas bukit Karena Toba sudah melanggar janji untuk tidak mengungking masa lalu ibunya Air bah yang sangat deras membanjiri daerah itu Ibunya melompat ke dalamnya dan menjadi ikan kembali Ayahnya yang tidak sempat menyelamatkan diri ikut terlempar dan tenggelam Samosir berubah menjadi pulau yang diberi nama Pulau Samosir Dan dikelilingi danau yang bernama Danau Toba Sekian dan selesai Kesimpulan dari cerita legenda Danau Toba Singkat ini adalah Jangan berjanji jika kamu tidak menepati Karena janji bisa dibilang hutang yang harus dengan akibatnya Apakah kalian tahu siapa pengarang cerita Danau Toba yang sesungguhnya Dan pertama kali membuat cerita Danau Toba ini Jika tahu tuliskan di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton!